Intro Kembali lagi di Dai Spesial Indonesia Semua Bisa Alhamdulillah Marah tepuk tangannya Masya Allah sedang banget ya Tadi kita udah liat penampilan dari Rizky dan Rifki Sangat luar biasa anak kembar kompak banget Salim mengisi satu sama lain ya Yang membuat tausianya mereka tuh keliatan menarik banget jadinya Dan juga tadi ada banyak jokes-jokes yang mereka bawakan Yang bikin kita tuh tersiom sendiri Nah peserta yang berikutnya Peserta yang berikutnya ini Ini ciri-cirinya orangnya itu adalah Orang yang rajin azan Orang yang rajin azan Karena sering dipanggil sama temen-temennya Untuk azan di masjid dekat rumahnya Ini Masya Allah Langsung aja kita panggil peserta yang berikutnya Ada Dana dari Jakarta Tepuk tangan buat Dana Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma ba'du Segenap dewan juri Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dan seluruh pemirsa Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ayah Abi Ya Babeh Ijin Mohon izin ya Untuk Menyapa saudara-saudaraku Yang ada di Jawa Boleh-boleh Pada kesempatan hari ini Ijinkanlah saya Untuk menyampaikan tausiah Mengenai Menyegerakan berbuka puasa Dan Mengakhirkan sahur Rasulullah S.A.W bersabda Karena Umat Yahudi dan Nasrani Mengakhirkan berbuka Hingga bermunculan bintang-bintang Hadis Riwayat Abu Dawud Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 31 Bismillahirrahmanirrahim Qul In kuntum Tuhibbuna Allaha Fattabi'uni Fattabi'uni Yuhbibkum Allah Wayaghfir Lakum Dunubakum Wallahu Ghafur Rahim Katakanlah Muhammad Jika engkau Benar-benar Mencintai Allah Maka Ikutilah Aku Niscaya Allah Akan Mencintaimu Dan Mengampuni Dosa-dosamu Sungguh Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Biasa Berbuka Puasa Sebelum Menunaikan Solat Maghrib Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Biasa Berbuka Dengan Kurma Jika Tidak Ada Kurma Beliau Berbuka Dengan Seteguk Air Ada Pepaya Dibikin Sayur Jangan Lupa Kita Makan Sahur Demikianlah Apa Yang dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tepuk tangan dong Ayo nenek sini Eh dana Tepuk tangan buat dana Masya Allah Tabarakatuh Wih Luar biasa Tadi di awal Saya pikir Ustadz Molana Eh gak taunya dana Cuma ada ilmu Yang diambil Sama dana Dari Ustadz Molana Suka over durasi Kena lagi Kena lagi Dana kesini Ini masya Allah ya Sama neneknya nih Dari Jember Katanya nenek Dari Jember Kalau bisa jangan dana doang Yang ngetop Neneknya juga ngetop Katanya gitu Ini masya Allah Ini langsung aja Kita minta komentar Nenek Dekat-dekat sini nenek Kita minta komentar ya Dari Abi Taufik Mohon izin Dewan juri Yang terhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dana Assalamualaikum Wabarakatuh Ini baru tampilnya saja Udah kelihatan Kelebihannya Masya Allah Jadi langsung tadi Dana mengucapkan Gimana jamaah Gimana dek Coba anak Jamaah Jamaah Alhamdulillah Jadi masya Allah Minum teh tarik Di saat berlibur Baru tampil aja Menarik dan sudah menghibur Masya Allah Juga tadi Bahasanya Masya Allah loh Beliau Bahasa Jawa Ini masya Allah Ini menunjukkan Buat kita Yang akan mempersatukan Jamaah yang menyimak Nah kemudian terus Dipertahankan Jadi Pancasila Ada lima dasar Dasar pertama Ketuhanan yang Maha Esa Indonesia adalah Negeri yang sangat besar Anugrah dari Allah Yang Maha Kuasa Dan untuk isi dalilnya Tadi Abisimak Hadis sampai Walaupun durasi singkat Ya oper-oper dikit Nggak apa-apalah Karena gimana Ya ayah gitu kan Jadi sih Singkat kata Tapi Masya Allah Dalil hadisnya Tiga dibawakan Pun termasuk Surat Ali Imran Ayat ketiga satunya Juga dibawakan Pokoknya Ikan kakap Minum teh anggap Cakep Dalilnya udah lengkap Banget Masya Allah Jazakallah Heran kesiran Abi Masya Allah Tepuk tangan Buat Abi Halas Tepuk tangan Terima kasih.